Hai bismillahirrahmanirrahim balik lagi di Automotive Net kali ini kita mau pasang obisi di mobil BMW M46 N42 beberapa M46 yang udah ready obisi itu beberapa menunya outside temperatur real konsumsi sama beberapa menu lagi kami nggak hafal jadi jadi kami mau rakit di mobil ini BMW M46 N42 dah lumayan lengkap fiturnya udah ada pedul sip sekarang kita mau pasang tombol obisi ke jadi ini kita buka setir kayak biasa kok ada yang nanya ini kenapa enggak center di tengah ini berarti mobil ini riwayat pernah diganti Rek atau pernah di setting rekenya di bawah itu enggak pulang di posisi semula bisa kalau kita buka ini slip ring ini jangan diputar-putar karena dia ada maksimum putaran nggak salah dua sengah dan ini kita buka empat baut nih baru bisa kita angkat di bagian ini ya kita buka soket belakang nanti yang ini yang kita ganti satu piece modul ini jadi ini udah kepasang di sini ada baut satu di sini ada baut bintang 4 biji ini udah kepasang nggak langsung bisa nanti kita mesti coding dia pakai PASOV buat kita aktifkan ini BC nya onboard komputernya buat kita aktifkan jadi setirnya udah pasang kita mau lanjut program program kalau nggak salah di PASOV itu di Ike atau Zke nama programnya tapi ngapain kita lihat langsung Oke ini adanya di menu Ike di sini dia nih onboard komputer kita centang bisu kita buat kalau kita mainin itu dan alarm ini kita bus aja Hai sekarang kita matiin dulu kita tes on kan lagi kita pencet obisinya muncul nggak dia kandang muncul kan KM per liter sisa BBM ini KM per horse jam Outset temperatur KM per liter sisa KM berapa jarak yang bisa kita tempuh sama berapa kecepatan kita ini kayaknya Oke sekian videonya semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe channel otomotifnet follow juga Instagram otomotifnet Terima kasih